Kepolisian daerah Papua mengantisipasi 13 daerah rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai hari lahir organisasi Papua Merdeka. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, menyampaikan pihaknya telah meningkatkan patroli keamanan dari aparat gabungan TNI Polri di sejumlah wilayah rawan KKB. Kepolisian daerah Papua mengantisipasi daerah rawan kelompok kriminal bersenjata, KKB menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai hari lahirnya organisasi Papua Merdeka, OPM. Ketiga belas daerah rawan sebagian besar berada di wilayah Papua Pegunungan, mulai dari Nduga, Pegunungan Bintang, Yahukimo, hingga Nabire. Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo di Jayapura pada Rabu 29 November mengatakan pihaknya telah mengerahkan aparat gabungan TNI Polri untuk bersiap siaga di 13 titik yang telah dipetakan. Beberapa daerah tersebut masih kerap terjadi aksi kelompok kriminal bersenjata atau yang disingkat KKB. Namun kami bersama pihak TNI telah bekerjasama meningkatkan keamanan secara maksimal di daerah-daerah tersebut. Terlebih menjelang pemilu 2024. Sehingga pesta demokrasi tersebut dapat berjalan aman dan tertib hingga akhir pelaksanaan pesta demokrasi. Untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Tokoh masyarakat Jayapura, Nels Monim, turut mengajak masyarakat Papua untuk tidak merayakan selebrasi pada tanggal 1 Desember nanti untuk menjaga ketertiban wilayah sekitar. Menolak peringatan hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka. Organisasi ini jelas memperontak dan terlarang kepada warga Papua, terutama mahasiswa, untuk tidak memperingati ulang tahun OPM. Karena hal tersebut sama saja menjadi pengkhianat bangsa. OPM mengalami organisasi pemberontak yang... Kabit Humas, Polda, Papua mengimbau kepada masyarakat setempat agar tidak terprovokasi dengan adanya hoaks yang diperkirakan muncul menjelang 1 Desember mendatang. Sebelumnya pada Jumat 24 November, KKB kembali menyerang 5 pekerja bangunan di Kabupaten Puncak. Dalam insiden ini, 3 pekerja tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.